Kalau kita bersyukur, pasti Allah tambah. Tapi kalau kita kufur, inna azabila zadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau dapat kehidupan yang baik, sesuai yang kita mau, ya, alhamdulillah, mau punya sepeda, punya. Mau punya rumah, alhamdulillah dikasih. Mau sehat, dikasih. Itu yang disebut nikmat. Tapi jangan lupa, syukuri, lawan dari syukur itu, kufur. Kufur itu menyembunyikan. Kufur itu tidak mengakui. Kalau tidak diakui, maka nikmat yang Allah berikan tadinya, menjadi azab. Dia sehat, tapi tidak pernah dia datang jamaah di masjid. Itu sudah mulai azab itu. Dia kaya, tapi kekayaannya semakin menjauhkan dirinya dari Allah SWT. Itu sudah azab. Coba lihat Fir'aun. Kurang apa dalam hidupnya? Dia pejabat raja, gagah, terkenal, populer. Tapi karena dia kufur, sampai dia lantik dirinya menjadi Tuhan, hancur. Dilaknat oleh Allah. Ya, sampai sekarang ini, orang tidak ada yang senang itu Fir'aun. Padahal dia toko, populer. Ada namanya di Quran. Tapi tidak ada yang senang. Mana buktinya? Tidak ada komunitas sepeda yang mau kasih nama anaknya. Kasih nama anakmu Fir'aun. Yang gadang Pak Ustaz. Itu karena dia sombong waktu itu. Maka ketika dapat nikmat, anjuran agama, syukur. Ketika kau di atas, ingat, kau pernah dibawa. Tapi enaknya ketika dibawa, jangan juga patah hati, jangan juga patah semangat, jangan juga putus asa, tapi namanya naik lagi. Ya, katanya lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian, tetap susah.